Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku siswa-siswi kelas 4 MI Islamiyah yang saya banggakan Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan, saya guru baru kalian Saya pengganti dari guru sebelumnya di mata pelajaran Akhidah Ahlak Nama saya Muklasun Alaik, panggil saja Pak Muklas Alamat rumah saya di Jalan Danau Beratan, Sawu Jejar Malang Barangkali kalian lewat Sawu Jejar, monggo kalian mampir Saya terima dengan senang hati Mungkin itu saja yang bisa Pak Muklas perkenalkan Nanti misalkan kalian ingin tahu lebih jelas tentang Pak Muklas, monggo kalian hubungi Pak Muklas Sekarang kita masuk ke pembahasan Namun sebelum kita mulai Mari kita awali dengan bacaan doa sebelum belajar terlebih dahulu Agar proses belajar kita diberi kemudahan oleh Allah SWT Dan mendapat keberkahan Serta ilmu yang kita dapatkan bermanfaat nantinya Amin Ya Rabbal Alameen Ila hadratin Nabiya al-Mustafa Muhammadin salallahu ala alihi wa sahbihi wa salam Wa alihi wa azwaji wa duriyati wa alibati ya ajma'in Sayy'un lillahi lahumul fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyadina shirat al-Mustaquim Shirat al-Ladiyna an'amta adayhim Ghyir al-Mazdub عليhim Wala al-Daliin Amin Razi'tu billahi raba Wabil islam diena Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabi zidani علma Warazukni fahma Amin Ya Rabbal Alameen Langsung saja kita masuk ke pembahasan Materi kita kali ini adalah Asma'ul Husna Assalam dan Al-Mu'min Asma'ul Husna merupakan nama-nama yang baik dan indah Yang dimiliki Allah SWT Asma'ul Husna jumlahnya ada 99 Dengan menghafal dan mengetahui Asma'ul Husna Kita akan memperoleh ketenangan Ketentraman Dan kebahagiaan hidup Serta dapat menambah keimanan dan juga kekaguman kita kepada Allah SWT Salah satu Asma'ul Husna Allah SWT adalah Assalam Assalam artinya adalah Maha Sejahtera atau Maha Memberi Keselamatan Allah SWT Yang memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada semua mahluknya Allah SWT yang memberi rasa aman dan kemakmuran kepada kita semua Jadi Allah SWT yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada semua mahluknya Allah SWT sebagai Asalam memberikan kepada kita kedamaian, kasih sayang, dan keselamatan di dunia maupun di akhirat Dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 58 Allah SWT berfirman Salamu qawlam mirrabbirrohim Yang artinya Kepada mereka dikatakan Salam Sebagai ucapan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang Dengan sifat Asalam ini Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menjauhi segala kemaksiatan Ataupun kerusakan Sebagai seorang mu'min Kalian harus selalu berusaha mengajak kepada sesama supaya berada di jalan yang benar Dan keselamatan Seorang mu'min yang baik kita wajib untuk meminta keselamatan hanya kepada Allah SWT Sebab keselamatan hanyalah bersumber dari Allah SWT Dan diharamkan kita ini meminta keselamatan kepada selain Allah SWT Baik itu kepada malaikat yang dekat dengan Allah Ataupun kepada Nabi yang diutus oleh Allah Ataupun kepada Kiai Kita tidak boleh Jadi kita hanya boleh meminta keselamatan hanya kepada Allah SWT Kemudian hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat Asalam Antara lain adalah Yang pertama membiasakan mengucap salam dan menjawab salam Yang kedua adalah bersikap baik, kerama dan menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita Yang ketiga adalah mewujudkan rasa aman di lingkungan kita Yang keempat Yang keempat Hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat Asalam adalah Menjalin ukhwa Islamnya dan memperkokoh hubungan sesamanya Yang kelima adalah mudah bergaul dan banyak temannya Dan yang terakhir adalah menolong orang lain yang membutuhkannya Nah itulah hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat Asalam Kemudian kita lanjutkan ke Asma'ul Husna yang berikutnya yaitu Al-Mu'min Al-Mu'min artinya adalah yang maha menjaga keamanan Allah SWT adalah zat pemberi keamanan Biarlah Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya Dalam Al-Quran Surat Al-Hashar ayat 23 Allah SWT berfirman Dia Allah yang tiada Tuhan selain dia Raja yang maha suci, yang maha sejahtera Yang mengharuniakan keamanan, yang maha memelihara Yang maha perkasa, yang maha kuasa Yang memiliki segala keagungan Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan Quran Surat Al-Hashar ayat 23 Jadi orang yang beriman itu tidak boleh atau tidak dibenarkan Minta perlindungan kepada selain Allah SWT Dengan sifat Al-Mu'min ini Allah SWT adalah pemberi rasa aman Dan ketenangan dalam hati manusia Kita sebagai orang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekeliling kita Itu aman dari gangguan orang lain ataupun dari kita sendiri Berkaitan dengan itu Rasulullah SAW bersabda Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Para sahabat bertanya Siapa ya Rasulullah Rasulullah pun menjawab Orang yang tetangganya Mereka tidak aman dari gangguannya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dari hadis tersebut Bisa ditarik kesimpulan Bahwa orang yang tidak bisa memberikan rasa aman terhadap tetangganya Berarti orang tersebut termasuk orang yang tidak beriman Orang yang beriman adalah orang yang selalu memberikan rasa aman terhadap tetangganya Nah anak yang soleh adalah anak yang selalu memberikan rasa aman kepada teman dan lingkungannya Sesama teman madrasa kita harus memberikan rasa aman Demikian juga dengan lingkungan di sekitar kita Jika setiap anak mampu memberikan rasa aman terhadap lingkungannya Maka keharmonisan hidup bersama akan mudah diraih Ya Begitu anak-anak Kemudian hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat Al-Mu'min adalah Yang pertama Bersikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama Yang kedua adalah menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif Yang ketiga Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan Yang keempat Mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama Dan yang terakhir adalah menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat kianat Ya Begitu anak-anak Mungkin ini yang bisa Pak Muklas sampaikan Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Pak Muklas mohon maaf Akhiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurang lebih jad zijn Kepelemen Keparian